Senang sih dan juga berkolaborasi sama teman-teman lama gue juga Jadi SCTV ini tipikal tempat buat gue untuk bertemu sama teman-teman lama nih Karena kebetulan ya teman-teman di DJS itu sudah pada mencar Nah ini bertemukan lagi di SCTV Ini sekali bertemu teman lama Terus mengisi acara juga Jadi itu sepanjang Menlihat SCTV di 33 tahun seperti apa dari SCTV? Yang aku lihat perkembangannya semakin berkembang Tayangannya semakin baik, semakin bagus Banyak pesan-pesan yang makin bisa diambil dari setiap program yang dihidangkan oleh SCTV Nah senang sih, karena aku juga termasuk orang yang ada juga nih di salah satu program DJS sendiri nanti akan seperti apa sih? FTV ya katanya, kan berapa episode seperti itu Ceritanya kan dulu, SCMP nanti akan bedanya Mungkin bedanya bakal banyak cerita-cerita yang berubah gitu Dari karakter-karakternya Nanti ada juga karakter baru yang akan muncul juga di FTV DJS ini Kebetulan sebenernya Waktu gue dapet program ini juga agak sedih gitu Sedihnya bukan Dapet ya, sangat senang Tadi sedihnya karena Oh ternyata ada beberapa perubahan cerita nih Jadi yang tadinya gue udah punya ekspektasi untuk ketemu sama temen gue ini, temen gue ini Adalah gak jadi Karakter case-nya sendiri ada perubahan apa nih dari yang dibanding dulu Enggak, Ronnie sama aja Tetep gitu-gitu aja Lucunya malah Waktu syuting hari pertama itu gue sampe ngobrol dulu sama temen-temen cast, sama temen-temen aku Karena jujur udah lupa gimana karakter Ronnie gitu Itu kan karakter 3 tahun lalu ya Terus beres 2021 Iya, 2021 beres Jadi lupa karakternya gimana nih Ronnie Ronnie tuh kan dulu nyeleneh segala macem Sekarang malu gitu ya mau nyeleneh gitu Mau berisik mau apa tuh udah malu gitu Mungkin di sebetulan sih Berapa lama butuh akhirnya kembali untuk beradaptasi dengan karakter Ronnie? Oh cepet setelah sudah beberapa scene Nah, balik lagi Eh, itu kan lama banget tuh syutingnya udah jadi keluarga juga temen-temen kan gitu Terus udah lama pisah terus balik lagi Pasti kan bercandanya nyambung lagi mungkin seperti itu gitu Bener, untungnya DJS, pemain-pemainnya semuanya gak ada yang start sindrom juga sih Jadi ketika kita ketemu lagi gak ada yang lupa gak ada yang apa Kita masih inget semua bercanda-bercanda yang kita dulu Kita masih inget dulu kita ngomongin apa aja Terus hal-hal apa aja yang bisa bikin kita nostalgia kita masih inget semua Bahkan sampai kata-perkata dari per karakter aja kita masih inget gitu Nah, ini ada filosofinya nih Asih, sedap nih, sedap Berat nih kayaknya nih Justru pelet ceweknya disini Kalo udah gak minus, ilang gak bakal laku lagi gitu Karena lebih aneh banget lu gak pakai kacamata Kalo bikinnya pakai kacamata gitu Kalo pengen di lasik, pengen Cuman kebetulan masih banyak project yang harus dikerjain Mungkin takutnya nanti lasiknya gak gerak, shooting juga gak jalan Malah tabrakan gitu jadwalnya Mungkin kalo nanti ada kesempatan, ada waktu libur ya Mau lasik sih Tapi lebih pede ya pakai kacamata ya? Lebih pede ya? Karena gue kan setelah lebih ke Korean style gitu Outfit, untuk fashion Jadi dengan tambahan kacamata ini Lebih menambah krediat aja Ini minusnya berapa? Ini minus lima Minus lima Makanya buat penonton di rumah jangan main HP mulu Jadi ini minus gede nya gara-gara waktu itu masih kelas 5 SD Kelas 5 SD Dulu masih pakai HP Segini gini nih HP 5S lah tuh Maksudnya sebutin namanya 5S loh Segini gini nih Jadi ngeliat HP tuh begini Nah deket banget Gak sadar udah minus empat kelas 5 SD Nah untungnya sekarang cuma bertahan di lima Gak lebih Bertahan itu karena ada maksidnya ada makanan vitamin gitu atau Nah mungkin ini jawaban juga buat yang ngalamin hal yang sama ya Waktu itu sempet beli Itu kalo gak salah di Hongkong apa di Apa di Shanghai Jadi dia ada pil gitu Pil itu isinya minyak Minyak apanya Hiu apa-apa gitu Nah itu diminum rutin Diminum rutin Pelan-pelan turun Beneran turun Jadi tiap seminggu dulunya dicek tuh turun Minus ya Ya cuman gak cepet lah Mungkin turun 2,30 2,6 Atau turun 1 Ini dalam rantuan diri Gimana? Gak ada yang Udah ada yang ini sih Kadang Malah lupa gitu Kadang malah punya minus Soalnya gak Udah terbiasa dari kecil jadi gak berhasil Jadi iniin ke adik lu sendiri gak sih Casya Kalo main HP jangan terlalu ini Supaya gak pake kacamata yang setebal kayak lu Sempet iniin ke adik-adik lu sendiri Oh Adik-adik juga sama kebetulan Mungkin juga ada gen dari Bunga ku kan minus Terus ayah juga minus Setau ku kalo minus tuh bisa nurun Kalo gak salah Bisa nurun ke anak Jadi lebih Lebih gampang gitu loh Nah makanya Lebih dikontrol aja sih Lebih dikontrol aja untuk penggunaan gadget Kalo ke ayah gitu Cas bicara soal Dasah matanya mungkin udah punya pasangan baru Ganti pele cewek Oh Oh Lanjutin Gak ada sih Belum ada Gak ada sih 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 Emang yang kayak gimana sih aranya Kebanyakan milih Gak ada sih Kalo Soalnya Ntar gak kebanyakan milih Gak ada sih Kebanyakan milih dibilang jawab pahal Gak ada sih Emang selektif ya Kisya Emang selektif Karena punya ibu juga yang sangat Mbak Wela jadi Oh jadi penyaring juga Penyaring juga Jadi udah berapa cewek nih yang diputusin Gak ada sih Gak apa bro Berapa cewek yang diputusin Gak apa cewek yang diputusin Kenapa Gitu 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 Enggitu Gitu 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 Lagi-lagi yang deket mah ada lah ya Cuman untuk jadi pacar belum Soalnya kadang-kadang kemaren saya makin dihujat Jadi walaupun nanti misal punya pacar pun gak bakal Kayaknya gak go public sih Tapi mama suka mesinin apa ya selalu nyari pasangan gimana gitu? Jadi pasangan gak usah neko-neko yang... Yang penting perempuan Yang penting perempuan, bener Yang penting perempuan Yang penting perempuan Terus baik Sopan kalo untuk urusan finansial Bunda gak? Gak terlalu pikirin gitu Gak harus kalo urusan ini cewek anak bus apa Tapi kemaren jadi pelajaran banget Sampai kamu akhirnya berniat untuk gak mau public gitu ke depannya Iya Karena kemaren bener-bener parah banget itu Sebenernya udah amat Cuman kalo udah sampe nyerang ke IG-nya bunda itu udah... Udah kelewatan lah Jadi Sebenernya kan emang kita gak bisa kontrol orang mau ngomong apa di sosial beli Tapi Karena dampaknya gara-gara gue juga Terus bunda gue juga kena Dibilang gak bisa urus anak Gak bisa ini anak Atau Orang-orang yang soto itu bilang Wah bisa main cewek apa segala macem Karena gak tau faktanya gimana Wah kayaknya gak ada deh Gitu Komentar itu banyak kan kayak fitlah gitu gak sih? Maksudnya hal-hal yang mereka gak tau Yang bukan sebenernya seperti itu Memang Makanya Jujur gak pernah ngebales gitu kan Paling gue ketawain aja gitu Maksudnya ada komen gitu Wah lu Sasimo lu Sana-sini mau Sasimo Sasimo Atau Ada yang bilang Sebas anak sekarang Terus ada yang bilang Ehm Guntang ganti mulu Paling gue bales Nah gak ada yang mau ya Wah ini aja lu Itu kan dugaan netizen ya Tapi kalo lu sendiri berhubungan sama mantan Baika atau sebenernya gak seperti yang mereka kira Atau sebagainya Oh baik kok Kemarin bang Kemarin banget Ehm Kebetulan Ehm Mantan lagi syuting Ehm Di Cibugor Dari deket gitu lokasi syurnya Ehm Dan Sekalian main ketemu sama kelulaman juga Terus ketemu sama Dua orang kebetulan ada dua langsung disitu Ehm Ngobrol Bicanda Sama Ehm Keluarga juga deket gitu Gak ada masalah sama mantan sebetulnya Ehm Gak tau kalo mantan yang lain ya Ehm Kalo yang kemarin sih gak baik Yang terakhir gak baik ya Iya Iya Terima kasih.